Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayal Hakim Pada pertemuan minggu ke-9 Di kuliah kristal mineral di segmen ke-2 Kita akan belajar tentang Transparansi dan juga kekerasan dari mineral Kita akan belajar Apa manfaat mempelajari transparansi Dan juga kekerasan tersebut Dan bagaimana kita menentukannya Selamat mengikuti Transparansi dari mineral Diartikan sebagai Kelampuan mineral untuk meneruskan Cahaya yang masuk Ketika mineral bisa meneruskan cahaya Dengan baik Ini yang disebut sebagai mineral tersebut Bersifat transparan Tetapi ketika mineral tidak bisa meneruskan cahaya Maka mineral yang kita amati adalah Mineral-mineral opak Pengamatan ini sebenarnya didasarkan Pada pengamatan mineral dengan ketebalan 0,03 mili ataupun setara dengan 30 mikrometer Sehingga kita tidak bisa semerta-merta Melakukan pengamatan ini Dengan menggunakan mineral Kemudian memberikan cahaya Misalkan cahaya center Jadi mineral tersebut harus disayat dulu Hingga 0,03 mili Baru kita amati apakah Cahaya yang masuk bisa diteruskan atau tidak Pertama kita mulai dari Mineral-mineral transparan Yaitu Ketika mineral itu bisa meneruskan Cahaya yang sangat baik Dari satu sisi ke sisi yang lain Contoh dari mineral transparan Antara lain kuarsa Rutil dan juga gipsum Ketika mineral hanya meneruskan Sebagian dari cahaya Maka mineral ini disebut sebagai mineral Translucen ataupun semiopak Mineral yang jenis ini Umumnya mempunyai indeks refraksi yang tinggi Nanti kita akan belajar apa itu indeks refraksi Contoh mineral yang mempunyai efek Yang mempunyai sifat Translucen ataupun semiopak Adalah spalerid Dan juga hematid Ketika mineral sudah disayat Dengan ketebalan yang sangat tipis Tetapi masih tidak bisa meneruskan cahaya Maka kita sebut mineral ini adalah mineral opak Contoh dari mineral opak adalah Mineral-mineral logam Seperti sulfida Ataupun sulukosal Dan juga mineral natif Mineral sulfida antara lain pirit Kalkopirit, galena Dan mineral natif antara lain emas Kembaga ataupun air Dari sifat transparansi mineral Kita berpindah ke sifat mineral berikutnya Yaitu belahan ataupun cleavage Dimana belahan itu diartikan Kecenderungan dari sebuah mineral Untuk pecah di sepanjang bidang-bidang yang lemah Dimana belahan itu bisa dibagi menjadi Beberapa jenis Misalkan mineral-mineral yang mempunyai satu belahan Mineral-mineral mempunyai dua belahan Tiga belahan, empat belahan Ataupun tidak mempunyai belahan sama sekali Pada gambar yang ada di kiri bawah Kita bisa melihat berbagai jenis mineral dan juga belahannya Mineral yang tidak mempunyai belahan antara lain puarsa Mineral yang mempunyai belahan satu arah Itu adalah mica Karena dia mempunyai habit mica Sehingga kita bisa melihat belahannya Kemudian belahan yang ada pada dua arah Itu antara lain ortoklas Kemudian amphibol juga mempunyai belahan dua arah Tetapi amphibol dan ortoklas mempunyai Perbedaan sudut yang terbentuk dari belahan tersebut Dimana ortoklas itu membentuk belahan 90 derajat Sedangkan amphibol itu 120 derajat Kemudian belahan tiga arah ditunjukkan pada mineral galena dan juga kalsit Belahan empat arah ditunjukkan pada mineral fluorid ataupun intan Ini adalah contoh beberapa belahan Sebaik itu satu arah, dua arah, tiga arah, dan juga empat arah Ini adalah contoh-contoh mineral yang mempunyai belahan Kadang-kadang kita harus menyebutkan bagaimana bentuk belahan tersebut Apakah bentuk belahannya itu baik, jelas, jelek, ataupun tidak muncul sama sekali Ketika kita memilih nama-nama yang untuk menjelaskan belahan tersebut Maka kita gunakan satu kolom Dan kita harus konsisten terhadap kolom tersebut Artinya ketika kita menyebutkan belahan pada kolom A Maka terminologi yang digunakan adalah Baik, jelas, jelek, ataupun tidak muncul sama sekali Ini masih contoh belahan Ada belahan yang tepat pada 90 derajat, 120 derajat, dan seterusnya Pecahan itu berbeda dengan belahan Ketika kita pukul sebuah mineral, kemudian mineral tersebut akan pecah berkepung keping Tanpa mengikuti arah yang jelas Ini yang disebut sebagai pecahan Ketika kita mengilustrasikan dengan permen KitKat Ketika kita memotong KitKat itu searah dengan bidang-bidang lemahnya yang ada di tengah Maka ini yang disebut sebagai belahan Tetapi ketika kita memotong KitKat menjadi dua, di bagian tengahnya ini yang disebut sebagai pecahan Pecahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis Ada yang disebut sebagai splintery ketika dia meruncing Kemudian ada yang disebut sebagai jack Ataupun rough edges ketika dia tajam, dan seterusnya Untuk menjelaskan pecahan dari sebuah mineral Maka kita bisa menggunakan terminologi beraturan ataupun tidak beraturan Tidak beraturan sendiri Itu kemudian bisa dibagi menjadi beberapa terminologi Misalkan kasar, atau splintery, halus, atau smooth, ataupun concoidal Seperti yang ditunjukkan pada gambar dekanan Kita melihat ketika kuarsa dipecahkan dengan palu Ataupun obsidian dipecahkan dengan palu Maka kita akan melihat bentuk seperti pecahan gelas Yang tidak beraturan, ini yang disebut sebagai concoidal Di sini kita melihat beberapa pecahan pada asbestos Yang bentuk merambut, kemudian ada actinolit Baik itu menjarum seperti ini, di bagian atas ataupun di bagian bawah Ataupun di atom Kemudian kita bisa menggunakan apakah mineral-mineral ini mempunyai pecahan yang beraturan Reguler, ataupun mempunyai pecahan yang tidak beraturan Ataupun irreguler Asbestos dan di atom itu cenderung mempunyai pecahan yang tidak beraturan Sedangkan actinolit itu cenderung mempunyai pecahan yang beraturan Kekerasan dari mineral itu sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dahulu Di mana manusia purba menggunakan mineral yang keras untuk berburu Kemudian Theoprastus yang merupakan murid dari Plato dan Aristoteles Itu mengklasifikasikan mineral berdasarkan kekerasannya Dia mengklasifikasikan gemstone berdasarkan gemstone yang keras dan juga yang lunak Kemudian Theoprastus itu juga membagi mineral yang dapat digores dengan besi Dan juga mineral yang tidak tergores dengan besi Kemudian dia juga mengamati bahwa ada mineral yang sangat keras Yaitu kintan yang bisa menggores mineral lainnya Tetapi setelah itu belum ada lagi penelitian tentang kekerasan mineral Hingga akhirnya pada tahun 1800an Friedrich Moss mengklasifikasikan mineral berdasarkan skala yang disebut sebagai skala Moss Friedrich Moss yang merupakan seorang bengkir Bekerja kepada seorang kaisar yang ada di Austria Kemudian karena kaisar tersebut mempunyai koleksi mineral yang sangat banyak Maka Friedrich Moss membagi mineral berdasarkan kekerasannya Dimana mineral yang lunak itu disebut sebagai mineral yang mempunyai skala Moss 1 Sedangkan mineral yang sangat keras disebut sebagai mineral dengan skala Moss 10 Tingkatan dari mineral skala Moss antara 1 hingga 10 ditunjukkan pada tabel di kanan Kita bisa melihat skala Moss 1 ditunjukkan oleh mineral talc Skala Moss 2 ditunjukkan oleh mineral gipsum Skala Moss 3 ditunjukkan kalsit 4 oleh mineral klorid 5 oleh mineral apatit 6 oleh felspar 7 mineral kuarsa 8 adalah topas 9 korundung dan 10 kintan Untuk melihat apakah satu mineral lebih keras dibandingkan mineral yang lain Kita bisa lakukan pengujian dengan menggoreskan mineral tersebut dengan mineral yang lainnya Misalkan kita bisa menggoreskan mineral dengan skala Moss 6 ke skala Moss 3 Untuk melihat apakah mineral tersebut bisa tergores atau tidak Kita gunakan mineral yang lunak dulu digores ke layang lebih tinggi Jika tidak tergores maka kita lakukan sebaliknya Kita juga bisa menggunakan skala Moss relatif Dengan menggunakan kuku kita yang mempunyai skala Moss 2,5 Kaca mempunyai kekerasan skala Moss 5,5 Ataupun ujung pisau lipat Ataupun paku besi yang mempunyai kekerasan 6,5 Caranya Kita bisa goreskan kuku kita ke mineral yang tidak diketahui Kemudian kita lihat apakah ada pecahan atau penggoresan kuku kita terhadap mineral tersebut Ketika tergores berarti mineral tersebut lebih lunak dibandingkan kuku kita Tetapi ketika tidak berarti kuku kita berarti mineral tersebut mempunyai kekerasan lebih tinggi dibanding kuku Nama Friedrich Moss diabadikan sebagai nama jalan di dua kota besar di Austria Yaitu Wiena dan juga Graz Moss Gasse Ataupun jalan Moss Di sana kita bisa melihat adanya pelakat Yang menunjukkan skala Moss dari mineral mulai dari yang paling lunak Yaitu Talc Hingga yang paling keras yaitu Intan Kekerasan absolut dari suatu mineral ditentukan dengan menggunakan alat yang disebut sebagai Vickers Micro Hardness Karena kekerasan dengan skala Moss merupakan kekerasan relatif Yang sifatnya membandingkan satu mineral dengan mineral yang lain Kekerasan ini diberikan dengan cara memberikan tekanan kepada mineral Yang sudah mempunyai permukaan yang halus Setelah itu diamati dengan menggunakan loop yang ada di sebelah kanannya Untuk melihat berapa luas area yang terdampak akibat tekanan tertentu Yang dinyatakan dalam kilogram per meter milimeter persegi Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh